Intro Halo coli kewanku yang budiman Dimanapun kalian berada Gimana cuy kabarnya Kepuasaan birahi kalian Sudah terpenuhi dong woy Kembali lagi bersama saya Kang coli Still in the Jaff Pada kesempatan yang sangat Membagungkan ini cuy Saya akan kembali merangkumkan sebuah Alur cerita film Jaff Yang kali ini berjudul Who Live In Dirilis pada tahun 2017 Film ini punya durasi tonton 2 jam 30 menit Dan dipintangi oleh Teteh-teteh cantik, manis Serta punya batalan ekstra cuy Nah Doi bernama Marina Yuzuki Film ini menceritakan tentang Pasangan suami istri yang mempunyai konflik Dengan tetangga mereka Dimana Tetangga mereka yang merupakan pekerja bangunan Selalu melakukan aktivitas yang sangat mengganggu Seperti pesta miras dan selalu tertawa kencang Hingga membuat pasangan suami istri tersebut Terganggu Dan bermasalahan pun dimulai Ketika pasangan suami istri tersebut Menegur para pekerja bangunan Akan tetapi Para pekerja bangunan tersebut Tidak terima Yang membuat mereka meneror pasangan suami istri tersebut Yang lalu Seperti apa Kelanjutan kisah dan teror Yang akan terjadi Kepada pas sutri itu Daripada lagi banyak nyurut sesini Sungut Langsung ngailah cuy Kita ke Pembahasannya Tapi sebelum itu Kencangkan selanah dalam kalian Siapkan kopi dan udut Jauhkan dari jangkauan orang tua Tarik nafas Di awal film Diperlihatkan seorang wanita cantik Yang sedang mengaput sempak suaminya yang bolong Mama muda tersebut Bernama Marina Yuzuki Sin kemudian berpindah Dan memperlihatkan Suasana romantis Marina Bersama suaminya Bapak-bapak wajah mengantuk Yang sedang minum satu gelas syake Bernama Bapak Ryoto Pak Ryoto ini Merupakan seorang pengusaha sukses Di bidang properti Lalu Di sisi lain Pak Ryoto dan Mbak Marina Merasa risih Dikarenakan keberisikan Dari tetangga mereka Yang mana Tetangganya itu adalah Sekumpulan kuli-kuli proyek Yang setiap malam Selalu membuat kebisingan Keesokan harinya Pak Ryoto yang akan pergi bekerja Tak sengaja berpapasan Dengan para kuproi-kuproi Tetangganya itu Pak Ryoto yang sudah terlanjur kesal Langsung menegur para kuproi itu Dengan nada marahnya Akan tetapi Salah satu kuproi itu Tidak terima saat ditegur oleh Pak Ryoto Yang hampir saja Membuat Pak Ryoto dan kuproi itu Baku hantam cuy Lalu singkat waktu Pada malam harinya Mbak Marina memberikan usul Kepada suaminya itu Untuk pindah rumah saja Yang akan tetapi Karena Pak Ryoto sangat angkuh dan bengal Menolak permintaan istrinya itu Dan akan menangani Para kuproi-kuproi pengganggu itu Keesokan harinya Setelah Mbak Marina pulang berbelanja Ia pun dihampiri Oleh kuproi-kuproi Yang mana para kuproi itu Mulai menggoda Mbak Marina Serta Tangan-tangan bergirigi milik kuproi tersebut Mulai mengaduk-ngaduk adonan boba penyal Milik Mbak Marina Sampai Mbak Marina pun harus dirudah paksa Oleh semua kuproi yang ada di sana cuy Pada malam harinya Pak Ryoto yang melihat istrinya sedari tadi Selalu pulang-pulang Menanyakan Ada apakah gerangan dengan istri tercintanya itu Yang mana Mbak Marina yang tidak ingin ada keributan Lebih memilih untuk tidak mengatakan kejadian yang sudah menimpanya Keesokan paginya Mbak Marina yang baru pulang dari aktivitas berbelanjanya Dihampiri oleh salah satu komplotan kuproi Yang mana Mbak Marina dipaksa untuk ikut bersamanya Yang mana Itu sudah tidak diragukan lagi Mbak Marina pun kembali dicangkul-cangkul oleh para kuproi itu Itu cuy Aduh Enak banget ya Semenjak kejadian itu Kini Mbak Marina pun selalu terlihat murung dan ketakutan Yang lalu Saat Mbak Marina akan pergi keluar Lagi-lagi Ia dihadang oleh para kuproi Dan terujak lagilah serambi lempit Mbak Marina oleh Batang berkesem milik para kuproi itu cuy Setelah para kuproi-kuproi itu puas merujak serambi lempit milik Mbak Marina Mbak Marina Mbak Marina pun mulai mendiskusikan rencana pembalasan yang akan membuat Pak Riyoto hancur Lalu singkat waktu Saat Pak Riyoto pulang dari kerjanya Ia dikagetkan dengan istri tercintanya Menserviskan batang para kuproi Dan film pun selesai cuy dengan Pak Riyoto menangis tersedih-sedih melihat dengan mata kepalanya sendiri Melihat serambi lempit istri tercintanya Dicangkul-cangkul oleh para kuproi-kuproi itu cuy Itu dia cuy alu cerita film Jav kita kali ini Buat kalian yang mau langsung selancari film Cari aja lah cuy di UC Plus VPN dengan kode ID HBAD-394 Buat kalian yang mau request film selanjutnya siapa? Tulis aja di komentar ya cuy Terima kasih buat kalian yang udah nonton konten ini ampe abis The best lah dan terima kasih juga buat kalian yang udah subrek ke channel kamar dongeng Pokoknya kalian memang pertuan-pertuan kacoli kawanku yang sangat budiman cuy Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya Akhir kata saya Kang Choli beserta Kang Waduk mengucapkan Sayonara Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!